SWAPE BITCH SWAPE BITCH So, hello guys ketemu lagi bersama saya di channel GAME28 dan hari ini saya akan review kembali device yaitu saya dapet kiriman dan ini dia semua nabu yang unik kayaknya nah ini dia semua nabu si segel yang masih baru saya dapet warna merah dark red, warna merah hitam nah sebelum lanjut videonya kalian jangan lupa subscribe dulu video saya tombol lonceng diaktifkan dan jangan lupa like juga video saya oke tanpa basa basa lagi kita langsung aja lihat detailnya si semua nabu ini dia nampak dekat dari si semua nabu semua nabu 22225 watt mod warner dark red dan kita buka dulu saja disini ada disini ada package kontennya ada satu semua nabu satu user manual 1 micro kabel 1 baterai warranty 1 sertifikat card dan 1 warranty card dan disini spesifikasinya mana fakturnya dari semua dan ini secret check kalian bisa gosok dan masuk ke webnya nabu nabu tampak dari depan berwarna ya nggak tahu nih nanti kita lihat detailnya semua nabu semua nabu desain by semua yuhuu wih gila warna merah hitungnya cakep banget nih kayaknya di atas screen ya kita tahu nih kita coba terus disini ada kabel nah ini kabel gsb lumayan panjang kayaknya buat charging kabel sama buat update software kayaknya nah langsung aja yuhuu yukerkan oke wih coba ini tuh belakangnya belakangnya warna rainbow labu merah disini ada port usb nya di atas pin konektor disini depannya tuh kacanya cembung disini cembung nah disini ada air hall nya air hall buat baterai lumayan yang lumayan agak gede air hall nya cara bukanya dibawah gampang gampang banget kan ya dalamnya kalau dari lihat dari sini mirip semua keren mini yang kemarin saya sudah review dan ini belakangnya mirip banget cuman dari sisi depan nah dia ada lakukan disini kayaknya ya di ujung-ujungnya itu ada lakukan kita coba pasang baterai kita lihat display nya kayak gimana cuman keren tampilannya ini disini ada tanda plus minus nya ya plus minus terisi gampang banget kan wow tampilannya mirip mirip kemarin semua keren mini ini cuman display nya lebih gede nah ini display nya lebih gede nah ini display nya lebih gede oh keren gak nah dia baru tampil jadi buat ngunci si tombol atas bawahnya tombol plus minus nya dia ada disini nih nih kan tombol fairing yang gede nah ini buat nampilin yang tombol touch screen disini dia ada gini nah sekali tekan tep nah lalu tampil lampunya tuh reward nya bisa tambah bisa kurang dan si kalau kita tekan tombol ini nah tekan si hasil ini dia geter gak ada apa saja di menu nya disini biasa ada animasi ada watt power normal tinggal kita coba tiga kali biasanya tiga kali sih untuk masuk ke menu satu satu dua tiga nah disini ada wallpaper ini ada touch screen ya layarnya layarnya ke touch screen coba kita lihat ada brightness time display screen shaper tiga terus time out to reset nah ada vibrate vibrate mode bisa di on bisa di off yang tadi saya bilangin itu bergetar-getar pokoknya seperti deket kamu selalu bergetar eh curhatnya nah screen si screen shaper nya itu bisa kita pilih display atau watch display nah kembali duh boom 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 eh si bawahnya juga jadi ganti warna nih yang bawahnya si lampu bawah yang buat lampnya jadi berwarna cuman gak ada musiknya cuman nih equizer doang tampilan doang loh asli ini cakep banget layarnya tuh keliatan gak melengkungan hmm ini wafepernya langsung ganti terus eh sorry setting lagi di display kita bisa pilih yang klasik nah ini dia yang klasik jadi tampilannya wallpaper yang didalam sama watt modenya apa so tadi itu nampak dekat dari si semua nabo sekarang kita coba firing dari si semua nabo saya running di 70 watt terus berjump 70 watt oke kawatnya alien dapat home nya 02,3 kerennya kerennya kita pairing apakah ada delay oke 123 123 oh galak agak ada delay 123 ah galak banget ini pake alien cuman sudah lapuk coba 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 sub nah ada lagi ya coba display ini Mungkin cukup sekian review si semua nabu Pokoknya kalian pantengin terus channel saya Ntar saya bakalan ada review lagi Untuk device-device yang lain So... Goodbye